Depan kanan ya? Ya ada backhoe. Ada backhoe. Nah ini beloknya dimana nih kita? Harusnya belok sini kita. Masuk ke kanannya tuh. Lah ada. Sobat M8, pagi ini kami mau nerbangin drone karena pengen tahu seperti apa sih bentuk kota Bejawa. Dan ternyata, bentuk kotanya mengisi lahan datar yang ada, dibatasi bukit-bukit, dan ada jurang di satu sisi. Udah gak bisa berkembang lagi dong kotanya. Lahan datar sudah habis jadi hunian dan industri. Kalau bukitnya jadi hunian juga, ya banjir deh. Di sekitar Bejawa ini banyak banget obyek wisata yang keren. Nih beberapa yang sudah kami kunjungi. Ada bukit Wolobobo, negeri di atas awan dengan view gunung Inerye. Eh, teman saya ada yang pernah kesurupan pas riding di sini. Buat penggemar kopi, kopi Bajawa sudah pasti kenal kan? Kopi Arabica yang rendah asamnya ada di Fah Masa. Ini kooperasi rakyat dan juga pengolahan kopinya. Untuk wisata religi, ada patung Bunda Maria di pucuk bukit Waluwio. Tempatnya indah banget. Yang suka wisata budaya, ada desa adat Bena yang sudah berumur 1.200 tahun. Eksotis banget. Tapi, ini Flores ya. Anti-mainstream. Jadi, kalau kalian suka adventure, yuk gas ke Flores. Selamat pagi Sobat M8. Kita mau lanjut lagi dari Bajawa. Eh, ini bener ya Bajawa? Bajawa. Bener ya. Kita dari Bajawa mau ke END. Kayaknya sih deket, tapi ya kita mau mampir dan juga jalanan di Flores kan gak bisa cepat ya. Jadi ada beberapa tempat nanti kita kunjungi. Ayo ikutin terus. Yuk guys. Oke, jadi ceritanya begini. Soal tadi kesurupan di Wolobobo. Tutup ya angin kencang. Jadi waktu itu kita pagi-pagi banget ya. Bangun tidur langsung terus setengah 6 kalau gak salah ya. Masih gelap. Belum ngopi, cuma cuci muka. Kita langsung cus ke Wolobobo. Terus, Google Maps mengarahkan kita langsung melewati jalur yang ternyata off-road ya. Bener-bener batu-batuan. Terus, beberapa dari kita. Waktu itu berenam, beberapa, satu, dua. Jadi, Arsi, Pak Vincent di depan saya dengan satu orang di belakang ya. Atau gak ya, cuma berdua ya. Itu kita dua duluan. Dipikir yang belakang ikut. Ternyata enggak. Yang belakang nyangkut. Karena yang satu kesurupan. Kesurupannya gini, tiba-tiba aja dia merasa tidak bisa naik motor. Gak ngerti caranya. Ya, kan lucu ya. Dari Jakarta nek motor. Sampai situ kok gak bisa. Nah, setelah dipaksa-paksa dia, ya bisa lah nek motor ya. Terus, sampai Wolobobo, antara setelah sadar enggak itu ya. Kita ada ragu-ragu juga nih, normal apa enggak. Terus, dia maksa melewati jalur tertentu. Ini belusuan jalur-jalur lewat rumah-rumah adat itu. Kayaknya dia tahu persis tuh. Langsung ngomong, saya tahu jalan ini. Harus lewat situ. Gitu. Yah. Tapi akhirnya, ya sampai Wolobobo, karena memang dia tahu jalannya. Pada jalan itu enggak ada di peta. Akhirnya yang kita sudah selesai, dari Wolobobo kita lanjut. Mau ke arah ND ya. Di jalan-jalannya itu lumayan luas, lebar ya. Ada motor pelan di depannya itu menyilip aja. Nggak bisa bola balik. Nggak bisa nyilip. Jadi kan kita gemes ya. Ini kenapa nih anak? Masa nyilip gitu aja nggak bisa. Yaudah, kita tungguin tuh. Akhirnya dia persis berhenti di sebelah saya. Antara saya tabo sama saya tanya nih, kamu ngapain? Terus, langsung sadar dia. Terus, iya bu, langsung gitu. Langsung lancar ngegasnya. Ya itu kisah Wolobobo ya. Jadi Flores tuh memang banyak yang lucu ceritanya. Unik-unik banget. Untuk traveler yang mau ke Flores atau sudah pernah dan mengeluh kesulitan mencari hotel, sebetulnya Flores tuh hotelnya banyak banget. Dan ya, banyak pilihannya. Mau yang sederhana, hostel, sampai yang lumayan ya. Bintang 3 juga ada. Kalau Bajo banyak bintang-bintang. Tapi kalau di kota-kota di dalam Flores ya, kota-kota di Flores, itu banyak hotel. Affordable juga. Bagus. Tinggal milih mau yang harga berapa. Di Bajawa itu namanya hotelnya yang kita sering ya, Edelweiss. Parkirannya gampang. Cari makan gampang. Karena di tengah kota. Terus di seberangnya tuh ada rumah makan. Jadi simpel gitu loh kalau di situ. Ada berapa pilihan. Kalau yang paling murah itu tidak ada air panas. Jadi kalau mau yang pakai air panas, jangan yang pilih paling murah. Karena perlu air panas itu. Bajawa dingin. Oke, kalau di Ruteng ya, ada dua hotel ya yang oke. Sky Flores dan Spring Hill. Ada beberapa hotel lain tapi kami belum pernah coba. Jadi nggak tahu. Nah, di Ende pilihan utama kami tuh di namanya LCR. Itu langganan selalu full. Aduh, kadang deg-degan deh kalau mau ke situ. Makanya kita bookingnya jauh-jauh hari. Banyak juga red doors. Gitu. Jadi sebenarnya nggak susah cari hotel di Flores itu. Nggak usah ragu-ragu para traveler yang pingin explore Flores. Jadi gini, Flores itu kalau kita umpamakan sebagai hotel ya. Labuan Bajo tuh lobby-nya resepsionis. Jadi kelihatannya glamorous. Tapi kalau pengen lihat dalamnya yang cantik-cantik banget sebetulnya ya harus masuk lah. Masuk ke dalam-dalam. Itu bagus-bagus. Jadi yang mau pakai mobil bisa sewa dan guide. Ya, memang karena di lobby ya mau pesen apa-apa lebih gampang di sana. Mau booking ada mobil dengan guide bisa mengantar kemanapun termasuk ke wire book. Wire book itu yang bisa ada di atas gunung itu. Atau mau sewa motor juga bisa. Jadi silakan yang ingin explore Flores bisa dengan mobil, bisa dengan motor. Sobat M8, rencana hari ini sebetulnya sangat sederhana. Dari Bajawa riding ke Inde. Terus tadi pagi kami baca-baca di internet tertarik dengan tempat yang namanya Kampus Bambu Turetogo. Barang-baru nih. Kami ini senang kunjungan ke sentra belajar macam gini. Nambah ilmu dan nambah relasi dong. Nah, jarak dari Bajawa ke Kampus Bambu hanya sekitar 18 km-an. Deket dong. Makanya kami gas kesana sesuai arahan dari Google Map. Setelah itu baru nanti lanjut ke Kota Inde. Oke, Sobat M8 kita masuk daerah berkabut. Yang kita lihat asap tadi ternyata kabut. Nih. Padahal ini jam 10.31. Perasaan makin siang berangkatnya. Mohon maaf nih ya pemirsa. Kita suka pagi itu padahal lagi Bajawa dingin ya. Waduh enak banget. Ngopi. Ngopi lagi. Sarapan. Tuh sebelah kiri kabut semua. Tuh depan kabut. Ya, kecepatan gak bisa cepet ya. Gimana mau cepet saya. Misalnya kayak begini yang terdepan bawa batu ya sudah. Kita nikmatin aja. Kenceng anginnya. Ini biasanya kalau kabut anginnya kenceng ini gak lama dia pindah. Nah, saya dilihat kan truk di depan tuh terus dia retek kiri ngasih jalan. Nah, itu bedanya disini. Kalau saya ngasih sign saya mau duluin. Nanti truk itu mau kasih lampu melambat dia. Toleransinya tinggi. Nah, pemandangannya bagus itu. Ini kayak bambu nih. Daerah bambu. Kalau di Jawa masih banyak bambu ya. Itu masa kecil gitu. Kita di depan sekitar 170 meter harusnya belok kanan. Ini Were Doga Wogo. Were Doga Wogo. Dari jalan ke kanan. Nah, ini sebenarnya. Oh, itu tuh yang tempat orang parkir itu. Kampus Bambu. Oh, ini kanan masuk ya? Iya. Kosong tok. Kosong. Adik, kampus Bambu ke sini ya? Iya. Terus ya? Iya. Oke, terima kasih. Halo Adik. Selamat pagi. Orang Flores semua di sampah kalau tidak kenal. Semua saudara. Masu darah. Hoho, ini yang satu yang unik di Flores ini. Terlihat mudguard-nya ya? kalau di Jawa kan ditulis-tulis di baknya. Kalau di sini, di mudguard-nya dan mudguard-nya angkot juga biasanya lebih lebar daripada mobilnya. Tulisannya gelisah. sekalian, sekalian nyambu jalan itu mah. Welcome to Wogo nih, kita sampai nih. Kayaknya ada desa adat Wogo kan disini ya? Wow. Jokowi. Jalur Jokowi. Jalur Jokowi. Wih, ada jalur Jokowi disini. Ini depan harusnya ada belokan ke kiri ya? Iya. Bagaimana? Kita lihat. Oh, ini ada jalan. Oh, truknya ikut juga. Oke, bagus. Oh, truknya juga ke kiri. Ini surreal nih, kita lewat kabut. Totally kabut. Terakhir lewat kabut itu di Semeru. Iya. Aduh, mataku peliru. Iya, setebal ini. Hampir sama, setebal ini. Tapi itu kan di Haki. Di Gulung. Hampir di Pucat ya, di Ranupane. Ini kan di bawah ini. Ini relatif di bawah sebetulnya. Sama Wulepobu tinggal Wulepobu ini. Kita agak jauh aja ya, karena mata saya aku lipat. Halo, Dik. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Wow, seru juga ini. Kita di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Depan kanan ya? Iya, ada backhoe. Ada backhoe. Nah, ini peloknya di mana nih kita? Harusnya pelok sini kita. Masuk ke kanannya itu? Lah, ada. Nggak bisa. Oh, terus, terus. Terus masih bisa. Mohon maaf, jalannya kok masih digali. Harus ke situ, menurun peta. Terus kita ke mana? Nah, kok terus ini? Wah, nggak bisa ini. Bisa 12 menit. Loh, muter jauh ini. Wah, muter jauh ini. Berhenti-berhenti dulu. Menurut peta. Wah, ke mana itu? Kok nggak jelas? Nggak jelas itu. Risante. Wah, nggak jelas. Nggak jelas, jalannya itu tadi, tapi lagi ada back. Perbaikan jalan. Pembuatan jalan kali. Nggak ngerti. Kita bisa muter nggak? Bisa ya? Bisa, bisa. Di mana? Dari Jakarta. Oh, ke mana? Tadi mau kampus bambu. Kampus bambu? Iya. Oh, ini belok kiri ya? Hah, ke mana beloknya? Ini kurang lebih sekilo lagi belok kiri. Belok kiri? Di jalan besarnya? Jalan besar itu. Oh, salah arah kita. Oke, oke. Terima kasih. Oke. Makasih, Bapak. Iya. Salah jalan kan kita? Iya. Kita tanya aja dah. Google tersesat nih, kayaknya kita pagi ini. Menunya tersesat oleh Google. Oke, menurut Bapak itu tadi, di jalan besar harusnya. Bukan di lewat jalan itu. Menurut Google harusnya lewat jalan itu. Jadi, kita tidak tahu. Makanya kita balik dulu ke jalan besar. Terus, kita mau nanya. Yo! Kita mau tanya. Orang di situ, di mana kampus bambu? Di situ, GPS lokal paling bagus. Adik, kampus bambu di mana? Kampus bambu? Sudah tahu? Ya udah, kita ke kanan lah. Kita tanya dulu. Mama, kampus bambu di mana? Kampus bambu ya. Kampus bambu. Bambu. Di jalan ini? Terus? Naik lagi. Oh, masuk hutan. Oh, ya. Oke, saya mau ke Bolo aja. Wogo, Wogo. Terima kasih. Terima kasih, Mama. Masuk hutan, turun masuk hutan. Oke, kita ke sini aja. Kita ke Wogo aja. Oke, kita masuk ke sini aja dulu. Tampil parkir. Kita sudah sampai di desa adat Nuwa, Wogo. Mau lihat? Welcome to Nuwa. Wogo. Ini desa adat di dekat Bajawa. Nah, lihat kan? Masih ditutupi kabut tebal. Ini rumahnya. Berhubung, orangnya kayaknya pada sibuk ngumpul semua di sana. kita istirahat sebentar. Kita mau lanjut lagi ya. Karena kita tidak ada yang menerima kami di sini. Maksudnya, tidak ada orang yang muncul untuk sebagai guide atau apa ya. Yang memberi penjelasan. Karena semua sibuk kayaknya. Selamat jalan. Terima kasih. ini gak sekolah? Belum pulang dan ambil instan pulang. Sudah pulang? Itu acara apa? Nikah. Nikah. Oh. Rame. Rame. Rame ada karauke gak? Ada. Nanti ada? Ada. Malam? Iya. Ada mukir gak nanti? Ada. Ada. Kalian minum mukir gak? Minum. Minum juga? Eh, masih kecil. Tapi nomor oke. Dadah, adik. Sobat M8, demikian pencapaian kami setengah hari ini. Kampus Bambu gak dapat. Desa Adapogo sepi. Ya, begitalah realitas suatu perjalanan. Bikin rencana, dijalankan, bisa berhasil dan bisa juga gagal. Tapi, tetap semangat. Kita lanjut gas. Cari makan siang dulu baru ke Inde. Ada teaser dikit perjalanan lanjutan ke Inde seperti apa. Tapi, itu buat video yang berikut ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Kalau suka, tolong di like dan tinggalkan komentar atau bisa juga pertanyaan. Sampai jumpa di video berikut.